hai oke oke silahkan pasangan untuk kedua pasangan ada kartu-kartu di depan ya ini dengan wajah-wajah saya dengan berbagai ekspresi ya mudah-mudian tidak membuat kalian tambah stress ngeliatnya oke silahkan ambil satu aja tutup dulu ya boleh pilih oke dari yang paling buka bajunya jangan buka aja kartunya aku tanya ke virus sayang apa nasihat kamu kepada aku yang sekarang nge-host acara religi udah bagus kok malah udah semakin baik terus Alhamdulillah semenjak kamu ikut acara jadi host religi agamanya semakin bagus semakin lebih tenang terus dampaknya ke aku juga jadi lebih baik juga karena dia tenang kamu juga ikut tenang ke bawah si Ella jadi host sekarang oh wow oke baik kapan jadi kohon dirumpi ini tiga alasan kenapa kamu kalau mandi lebih lama daripada aku nahpi ngapain cison pasis kamu angkat-angkat ember dulu ya tiga alasan satu banyak yang harus digosok Waaaaaah Nanti deh sekalian Gosok kamar mandinya kayaknya ya Terus apa lagi? Kedua, karena mungkin Aku lebih berotot dibanding kamu Jadi kayak gak susah gitu gosok-gosoknya Oksetnya dimana? Ada banyak lekukan-lekukan gitu Pakai seni Ketiga, karena aku Pengen tampil sempurna di depan kamu Waaaaaah Hahaha 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 Iya iya, tapi mohon maaf Jangan, kalo bisa jangan kelamaan ya Pengen sempurna, karena yang ini udah kebuluh Iya, lama banget komen Oke next, Sony Kalau suatu saat Aku udah gak seromantis sekarang ini Nah Aku sibuk kerja Hmm Apa yang akan kamu lakukan? Nah Ini pertanyaan pertama kali aku datang ke Rumpin Aku masih hafal banget Hahaha Sumpah Dua atau tiga tahun lalu Itu ingin banget Kan dulu waktu itu belum nikah ya Belum Sekarang udah nikah nih Udah banyak tanggung jawab ya kan Gimana? Hmm Kalo sendiri kemudiannya romantis ya Harus terima apa adanya yang namanya pasangan itu Kan harus bisa Kita pasti punya kekurangan Justru kita harus saling menyempurnakan kekurangan masing-masing Satu sama lain Jangan gitu kalo dia dulunya romantis Kemudian dia kurang romantis Harus diingetin Sayang udah lama Kamu gak ngasihin aku mobil mewah Gitu Wah 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 Buat yang itu juga sering-sering ya Tapi kalo romantis gak disuruh Oh iya 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 bener Kasih kode aja kasih kode ya Thanks ya berikut silahkan Terus Sayang kalo kamu aku larang pake baju yang terlalu modis Baju yang memperlihatkan dada kamu dan nyuruh kamu Pake baju muslim koko aja Masih nutupin Dan nyuruh kamu pake baju muslim koko aja Kamu akan Nah Gimana son Tolong bajunya agak longgar dekin gitu ya Gimana Apa pertanyaannya lupa Yang Aku Akan Aku larang pake baju terlalu modis Baju yang memperlihatkan dada kamu Dan nyuruh kamu pake baju muslim koko aja Kamu akan Aku akan cerah main kamu setiap saat Mulai dengan baju aku Ingat Cak boleh baju tuh jadi tergantung moodnya ya tergantung moodnya jadi baju itu harus mencerminkan orangnya oke jadi ketika aku pake baju itu aku akan inget terus dong jadi aku harus selamain kamu jadi sebenernya kalo itu kan tergantung mood baju tergantung moodnya berarti kalo lagi menampilkan dada ini moodnya lagi apa? ada banyak ada banyak loh semuanya gitu ya kan apa sih? kenapa sih kamu suka model kayak gitu? apa? biar sama kayak abah abah kan dulu juga kayak gitu oooh mohon maaf kayaknya abah dulu ada yang lebih ini ya ada bulu-bulunya ya kamu ada abahnya disitu loh kamu kurang karpetnya oke ini terakhir nih buat Son nih Son virus sempet bilang tadi aku sempet merasa bersalah padahal sebenernya kasus ini tuh pasti ada hikmah buat semua orang kamu ini menjadikan seorang Son nih jadi seperti apa So? sebenernya kalo kita bicara masalah kan masalah itu identik dengan manusia ya selalu berdekatan pilihannya antara menjauhi masalah itu atau? atau melawan masalah itu kalo kita lawan masalah itu akan mendewasakan kita akan mencambuk kita untuk kita bisa lebih baik lagi dalam kehidupan yang akan datang gitu tapi kalo kita biarin aja itu malah akan menjadi sebuah masalah yang besar kita jadi terlihat bodoh gitu sebenernya masalah itu kan harusnya diobatin nah untuk itu kita fight tapi setelah namanya manusia akhirnya kita belajar kalo kita menghadapi masalah kadang gak cuma bisa dengan akal doang tapi kita butuh zat yang maha kuat gitu untuk membantu kita dalam menghadapi masalah akhirnya semuanya jadi proses kedewasaan buat kita aja sayang baik secara sikap maupun juga mendekatkan diri pada yang kuat kasih tentangan yang luar biasa Pak Irun, Sony terimakasih sudah hadir ya habis ini kita kedatangan satu tamu lagi ini apa hikmahnya ini? bikin tiktokan kok abis itu tiba-tiba berantem itu ada apa? ya kan? tengah temukan profilnya Tante Ismi berikut ini Ismi Nurhidayah, youtuber asal Tangerang yang viral karena berjoget di pernikahan mantan ini namanya diperbincangkan setelah bersih tegang dengan Cimoy perempuan 15 tahun yang viral karena tiktoknya 30 Januari dan 1 Februari lalu keduanya berkolaborasi dalam youtube channel milik perempuan yang kerap disapa Tante Ismi namun pada 6 Februari lewat instastorynya Cimoy mengaku tidak dibayar saat melakukan kolek tersebut tak terima, Ismi membuat klarifikasi bahwa dirinya membayar 500 ribu rupiah Cimoy pun menyebut perempuan berusia 21 tahun itu hanya sekedar pansos hingga pada 21 Februari Ismi meminta maaf lewat postingan instagramnya karena sudah membuat keributan di sosial media benarkah permasalahan ini hanya settingan semata untuk menaikkan nama mereka? saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Tante Ismi kita sudah bersama dengan Tante Ismi yang biasa joget-joget ya yang kemarin viral karena joget-joget di nikahan mantan ya kali ini dia viral lagi karena berantem sama Cimoy Tante Ismi kamu duduk disini dengan celana robek-robek bajunya masih ada merknya? masih ada masih ada oke untuk menjauh pertanyaan saya tidak jujur apakah pertanyaan saya ini merupakan sebuah fitnah atau fakta? fitnah atau fakta Ismi? iya sebenarnya kamu sama Cimoy itu berantem si Cimoy ngakunya gak dibayar kamu marah karena merasa di fitnah ah itu cuma settingan doang biar rame diundang-undang di TV fitnah atau fakta Ismi? fitnah dong Kak Feni fitnah jadi kamu kesal beneran? kesal beneran sebenarnya kamu udah bayar dia? bayar enggak sebenarnya dia kamu tuh harusnya bayar berapa sih ke dia? dia mintanya 1 juta cuma aku nego 500 dia udah oke oh gitu? ada buktinya? ada catanya oke baiklah fitnah atau fakta Ismi walaupun si Cimoy marah-marah karena gak dikasih duit dia ngakunya gak dikasih duit tapi postingan kolaborasi kalian berdua itu tetap kamu tayangkan di YouTube karena yang nonton udah jutaan fitnah atau fakta kalau gak di hapusnya fakta tapi kalau gak dapet uang dari uang itu bener soalnya dia gak monetize dolar merah oh kenapa gak kamu monetize? enggak soalnya komen-komennya sama kena copyright juga sih dari YouTube-nya copyright? oh gitu jadi emang itu gak dimonetize jadi ya udah dinaikin aja kenapa gak diturunin aja sekalian sih? biar gak ribut? kan lagi rame juga oh iya 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 ada unsur juga ada rame biar seru gitu ya iya bener fitnah atau fakta Ismi? bahwa kamu tidak terima di fitnah kamu tidak merasa keberatan kalau ketemu dengan Cimoy untuk meluruskan semua ini fitnah atau fakta? fakta fakta ini gak masalah sebenernya karena kamu diklarifikasi kamu juga bilang kalau mau ketemu ketemu aja sini jangan ngomong-ngomong di video sosial gitu ya coba kita latihan gue punya bukti kalau misalkan kemben yang dia pakai adalah kemben yang bikin bahenal gue punya video di IG nah tuh kan tuh kembennya emang bikin beti ya guys seriusan gue beli di s***** 23 ribu ya itu ada busanya jadi lo pakai BH lagi pakai itu lagi mantap brand gue nyimpulin kalau dia itu adalah dalamnya zong kosong kita lihat video yang ini tuh kenapa jadi kempen tuh kenapa jadi sama kayak gue padahal dia juga tepos tapi gak baku montok ini namanya peribuan publik hidup tepos kita adalah orang-orang tepos yang mengakui dirinya tepos tidak mengaku montok dan tidak mengaku-ngaku hidup tepos tepos tapi kalau kamu ketemu dia gak apa-apa kalau sekarang kalau dianya gak terlalu barbar oke aja sih maksudnya barbar itu kayak gimana? gak gak baku hanteng itu kayak kasar-kasar itu jadi yang kamu hindari adalah supaya tidak ada kata-kata kasar tidak baku hanteng tapi untuk mengklarifikasi perlu kamu merasa perlu? perlu sih perlu ya? perlu diklarifikasi yaudah kalau gitu kita panggilkan aja Cimoy silahkan masuk Cimoy Hai Cimoy eh kamu mau gak salaman sama Ismi? eh ketawa? enggak gak mau oke baiklah mau diobrol ini sekarang nih aku yang ngomong aja ya aku yang ngomong ya Cimoy eh bener katanya kamu kan emang perjajahannya segitu tapi udah di nego udah dikasih duitnya hmm iya iya bener jadi yang bikin kamu keberatan apa? dia kan bilang bikin satu konten eh ternyata kontennya tuh banyak oh kontennya banyak ada berapa konten? dua ada dua konten oke gimana Ismi? iya bener kalau misalkan bikin kontennya dua cuma kalau misalkan dianya tadinya gak usah aku tawarin kamu mau gak mau ditambah konten lagi dianya ngokein oke jadi solusinya gimana nih jalan tengahnya? kan udah dua konten nih eh kamu pengennya gimana? dua konten berarti 500 kali 2 hmm oke gimana bang kalau 500 kali 2 kita akan kembali lagi tetapi Ruby no secret apa kabar kamu kemudah luke 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 kemudah luke Terima kasih.